Ya Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu padamu, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat mengikuti IG Live Belia Mualaf Asyadar. Pada malam ini, kita bersembang-sembang secara santai bersama saya, Sania. Sebagai moderator ditemani oleh saudari saya, iaitu Nurlin dan Munawara. Apa kabar Nurlin dan Munawara? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. So, tanpa buang-buang puasa, kita ingin memperkenalkan diri kita masing-masing. Silah kenalkan diri anda, serta ceritakan sedikit kisah ketika saudari-saudari menerima Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya, Mariam Nurlin binti Abdul Rahim. Nama sebelum Islam saya, Marilyn Yawa. Saya merupakan EJK Kebajikan dalam Bilya Mualaf Asyadar. Saya memeluk agama Islam pada 15 Sarbilan Mei 2014. I was a free believer before I convert to Islam. Faktor kenapa memeluk agama Islam, itu banyak. Tapi salah satunya ialah, when I was at my lowest time, I don't know arah siapa untuk mengadu. Rasa cemburu melihat kawan-kawan yang Muslim, solat mengadu kepada Allah. Kadang-kadang before tidur, I even question in my soul. Apa tujuan kita dihidup di duniaan ini? So, atu permulaan slowly mencari jawapan and then YouTube serama-serama mengenai Islam. And then, rasa kuria satu, um buak-buak, hinggalah dapat satu jawapan daripada ayat Al-Quran terjemahannya. Dan aku, yakni Allah, tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan untuk menyembah kepadaku. Surah Azariah ayat 56. Dari sana, Alhamdulillah, saya pasti yang hati saya kuat untuk memeluk agama Islam. But of course, it's not easy as I wanted. Hasrat untuk memeluk Islam, banyak sangat likunya yang mungkin terlalu panjang halal diceritakan. So, hasrat itu indah kuat until few years lepas itu. Dipendekkan cerita, when my kakak diberi green light daripada my dad untuk memeluk agama Islam. So, aku teruskan dengan niat kuat untuk. Alhamdulillah, now tahun ke-6 memeluk agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya, Nusabdaya Munawarah, binti Abdelah Sambut. Nama semenurut Islam, ialah Sambdaya Muni Sambut. Saya, Nusabdaya Muni Sambut pada 25 September 2011. Alhamdulillah, sudah 9 tahun. Di dalam etiket, bila mahu lakukan syahadah, saya memegang jawatan sebagai etiket perohanian. Cerita ringkas menenai macam mana-bila terdekat hati memasuk Islam itu adalah memang dari ketia sudah ada rasa tertarik pada Islam itu. Tapi, Alhamdulillah, perasaan itu semakin berkembang dan di semasa waktu menuntut UBG, akhirnya saya memperluangkan perasaan untuk masyarakat selama itu. Walaupun ada tantangannya, kesannya itu terguna. Macam, selama ni hidup itu tercari-cari. Macam, untuk apa hidup ni. Dan even kalau belajar itu, seorang cakap, eh, belajaran ni untuk dapat T. Belajaran ni untuk memperlukan kedua orang tuan-tahanku. Tapi satu, sebab sudah bertanya, kalau kedua orang tuan-tahanku tak ada nanti, Macam, masihkah aku punya alasan yang pukuh atau reason yang pukuh untuk aku hidup itu. Jadi, kita jumpalah di depan itu. Sampai suatu hari di program KMULA YouTube, yang diadakan UBD, sekarang di sana ada satu perkongsian. Katanya, kita ni belajaran ni sebenarnya untuk Allah. Hidup kita ni ni untuk Allah. Semua untuk Allah. Macam, masa tu bila tentang orang tuan-tahanku, macam umpama Swiss bintik lah. Macam, oh, Masya Allah, rupanya ini yang jawapan yang tuan-tahanku. Macam, hidup tadi untuk Allah. Jadi, pada Allah, tadi datang, pada Allah, tadi kembali. Alhamdulillah, dengan kekuatan hati, akhirnya jumpa kedua orang tua, walaupun mendapatkan tangan daripada awalnya. Tapi, Alhamdulillah, Abang saya memujuk kedua orang tua saya. Sehingga akhirnya, mereka pun mengizinkan untuk mengundang-undang bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya lupa juga ingin menyatakan bahawa saya di dalam belia Mualaf Asyadah sebenarnya adalah AJK kegiatan luar. Dan Norlin pula adalah AJK kegiatan luar. AJK kegiatan luar. Alhamdulillah, selepas mendengar kisah-kisah tersebut, kita mau tahu juga bagaimana hati mereka terdetik untuk mengenali diri Rasulullah. Jadi, ingin saya tanyakan pada saudari saya ini, dari mana saudari mengenali diri Rasulullah? Ada kisah, ada video, apa, 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 saudari? Alhamdulillah. Kenal Rasulullah itu sebenarnya dari... Tak ambil lah. Pasal seranding itu, kazan-kazan sederhana itu ada senang Islam sudah. Dan sekolah pun ada mengajar subjek agama. Tapi, masa itu indah tahu sedetail kisah-kisah Rasulullah itu. Hanya sepintas sahaja, indah berapa mendalamnya. Sudahnya meluk agama Islam mengikuti kursus bimbingan wala di Nusa Takwa Islamiyah. Di sana ada kena ajar semua, semua subjek tawhid, segala fikir. Dari sana baru tahu kisah pasal Rasulullah. Bagaimana saudari kita? Bagaimana saudari kita? Bagaimana saudari kita? Bagaimana saudari kita? Sejarah. Tapi, selama itu masuk Islam. Tapi saya sudah memandangkan kursus bimbingan wala di Nusa Takwa Islam. Saya... Saya tidak terkana semacam-macam mana boleh kita berdiri hati untuk bukan belajar pasal masalah itu. Pada suatu hari itu, saya dan kawan-kawan ini surat berjamaah. Selama surat berjamaah itu, saya duduklah santai-santai. Tapi ada seorang sahabat kera saya itu yang dengan saya surat berjamaah itu, dia duduk. Dia membaca buku. Masa itu buku siram, SAW. Dia bacakan dengan lantang. Apa yang terdapat di dalam muka surat itu lah. Bila-bila dia baca itu, macam biasa. Intonasi biasa, pelahan-pelahan. Tapi sampai satu saat itu, dia menangis tersidak-sidak. Macam kita di bahagian. Bercerita. Tiba-tiba, salah seorang pada hari itu menangis. Tapi harangkan. Macam itu menghafal. Tapi berupanya, bila didengar. Kisah yang dibacakannya itu sampai yang menangis berapa-apa. Adalah kisah di mana Masa itu, Rasulullah mengikat perutnya dengan batu. Sebab menahan lapar. Dan kaki Rasulullah, Masa itu mengikat sebab terlalu banyak penerbangan ibadah. Sedangkan Rasulullah itu sudah dinyanyikan syurga. Masa itu kan macam, dia menangis kan. Kita ini tersentuh hati. Tersentuh hati bukan sebab dia menangis. Tapi sebab isinya itu. Pasal Rasulullah itu benar-benar lapar. Sakit ya. Macam banyak yang dibuat. Tapi itulah. Ujung ceritanya. Macam Rasulullah cakap. Kenapa enggak bolehkah? Menjadi orang yang bersyukur. Macam betul-betul lah. Itulah yang momen pertama. Tetik pertama macam tersentuh hati. Macam mana bolehkah? Kawan-kawan ini boleh menangis. Baca pasal sirah Rasulullah ini. Hebat pun ya. Aku mahu jadi macam ni. Aku mahu dia punya perasaan sayang pada Rasulullah itu. Sampai macam aku. Dia mau baca dengan hatinya. Jadi apabila Rasulullah itu berkata diri hati kan. Insya Allah akan sampai kepada hati yang mendengar. Macam tu lah. Tadi membaca dengan hati bukan. Bukan. Membaca sekadar pasal sejarah sini. Hanya untuk dibaca. Tidak. Sebenarnya ada lebih. Ada yang lebih menarik dalam sejarah itu. Which is. Kunci kepada. Beberapa kesalahan tadi lah. Dah ambil di tengah tadi. Insya Allah. Alhamdulillah. Kisah-kisah ini. Bukan saja. Menyentuh hati mu'adab kita. Soal dari kita. Tetapi juga ia menyentuh hati manusia yang dikatakan muslim sejaklah ya. So. Kalau dipikirkan lah. Diri Rasulullah sendiri melalui berliku-liku cabaran begitu juga kita sebagai manusia biasa akan mengharuni berbagai-bagai cabaran. Jadi. Sepanjang perjalanan liga kehidupan itu. Kita memerlukan satu motivasi dan kata-kata semangat. Untuk saudara kita. Yang ada di sekeliling kita. Yang ada di sekeliling kita. Jadi. Dari. Kata-kata semangat dan nasihat dari saudari kita ini. Kita mau dengar untuk supaya yang melihat dan yang menonton pada malam ini. Mungkin pada malam ini mencari sesuatu. Kata-kata semangat dan motivasi sebagai seorang malam. Kata-kata semangat jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Tanpa menghiraukan andaian dan kata-kata yang boleh menjatuhkan diri. Selagi yang dijalan Allah terus melangkah dan terus kehadapan. Ternyata kan sesuatu sangat seronok. Atau sangat siup untuk diciptakan. Jika tadi pernah merasa susah. Macam. Bagaimana kita ini menghadapinya. Bagaimana tadi ini benda yang melalunya. Macam. Lagi seronok tadi bercakap pasal kesusahan. Macam. Macam. Sesungguhnya kan Allah SWT berfirman. Katanya. Dengan setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Jadi tadi yang gini. Macam kesusahan ataupun. Macam rasa susah. Rasa sulit yang tadi hadapi masalah ini. Hanya ada sementara. Macam. Setiap saja. Ternyata. 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 Rasulullah SAW Waktu itu Berkata Aku rindu pada saudaraku Lalu para sahabat yang duduk di sekeliling Mengatakan Bukankah kami Saudaraku ya Rasulullah Rasulullah berkata Bukan Kamu adalah sahabatku Jadi Siapa yang dirindukan Rasulullah itu Para sahabat bertanya Ia adalah Umat Rasulullah Yang beriman pada Rasulullah Tapi belum melihatnya So Kisah ini memang Sangat menyentuh hati Umat Rasulullah Dan manusia lain juga Soalan yang seterusnya Yang ingin saya tanyakan Pada saudari kita adalah Pengalaman Dalam melakui hidup ini Memang ada Akan kita hadapi Pengalaman-pengalaman yang Baik, yang buruk Tapi kita ingin dengar sendiri Dari saudari kita Pengalaman mereka Ketika mereka Setelah memeluk Agamista Pertama kali kan Selepas melapaskan Ketua-ketua masyam Syamah itu terasa Sangat haru Dan sangat Sayang lah Sujud pertama Saya sudah menunggu Sikit lama Baru dikenangkan oleh Kedua orang tua Perasaan itu Sangat-sangat Terudah lah Putar muka di sholat Membelanja Cera wabuk Posa Kemudian Belajar Baca Quran Baca Quran Baca Quran Baca Quran Baca Quran Tapi kan Antara Satu cabaran yang saya hadapi Suat-sangat Masuk Islam itu Adalah tidur orang tua saya Tapi Mulai-mulai memang Susahkan Baca Quran Baca Quran Meyakinkan Bahawa Kalau Masuk Islam ini Ya Benda bermakna Kembungan Jantar kedua orang tua Tuan-tuan Macam tu lah Jadi Saya bertanya lah Pada Ustaz Ustaz Baca mana Caranya ini Saya Masuk Islam Tapi Kecuali kedua orang tua Tuan-tuan Sekali kata Ustaz Katanya Teruslah Dengan berakhlak yang baik Tujukan Tentang keindahan Ustaz Tuan-tuan Tuan-tuan Macam Saya Mula berubah Dulu Anak yang Mungkin Benda manis Untuk kedua orang tua Tapi Sebab Islam Yang mengajar Adab Dengan kedua orang tua Kindahan akhlak Macam Terutamanya Berasa Memang lembut Pada orang Bukan saja Untuk pada Sepasya yang tadi Berupakan Jadi Macam Pernah-pahan Kedua orang tua Saya tu Nampak perubahan saya Daripada anak yang macam ni Kepada seorang ni Dan bahkan Saya Kalau keluar rumah Mereka tahu Saya akan ke mana Ketempatan ni Atau ke tempatan ni Sebab Saya mula Mengibatkan Mencuburkan diri Tidak ada aktiviti Bianni Selepas Kepang Mesti selamat tu lah Tidak Bagi saya Pengalaman Selepas Mula Dari Silam Kalau Dulu tu Terasa Macam Ada Sesuatu Terasa Awesome Kalau ada Masalah tu Dikeluarkan arah Macam Berjalan ke sana Kemari Tapi Now Kalau ada Benda yang Mengusik hati Dapat Mengadu daya Kepada Allah Cabaran Lepas meluk Agama Islam Apabila Orang Masih Kaitkan Dengan Masa lalu Itu yang Kadang-kadang Membuat diri Down Tapi Semacam Saya tadi Itu Dengan Caraku Mengadu Pada Allah Pengalaman Yang lain Dagi Suatu Perubahan Yang dari My family Yang cakap Kalau Dulu Yes Macam Yang Kakak Cakap Tadi Jalan Kesana Kau Mari Now Adalah Kurangnya Kalaupun Di dalam Mereka Tahu Jadi Mana So Alhamdulillah Dengan Komos Islam Ada Perubahan Ini So Atu Kira Positif Dan Banyak Banyak Benda Lain Yang Berubah Alhamdulillah Alhamdulillah Saya Merasa Tenang Setanang Tenang Setanang Setanang Mencari Jangan Tidak Kenapa Dihudukan Tidak 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 Benda yang sama Seolah Alhamdulillah, badan pasal Allah itu sebabnya yang mendengar, maha, maha melihat, mahasihi Jadi, dia mau, macam mana? Dia mau provide semacam, dia jadi ubat pada hati itu Yang cari-cari, yang mau curhat, yang mau didegal, sebab kami sudah tahu kan, kami ada Allah Jadi, Alhamdulillah, macam mana? Tenang-tenangnya lah perasaan itu Alhamdulillah, semoga kisah-kisah pengalaman dari saudari-saudari kita pun dapat membuatkan kita merasakan Yang bahawa kehidupan kita ini, kita dapat, kita ada Allah Dan kita adalah Rasulullah yang menjadi ikutan dalam kehidupan kita Dan dalam surah Az-Zaryat, ayat 56 Allah memang menciptakan manusia dan jin untuk menyembahnya Jadi, fitrah manusia memang memerlukan sesuatu yang disembah Bahkan Allah lah yang ada itu, yang sentiasa ada, yang tiada kelemahannya Dan tidak tidur Ia yang maha melihat dan maha mengasihi hambannya Alhamdulillah Insya Allah akan datang, kita akan adakan program di bulan Disember ini Ingin saya sampaikan bahawa Belia Mualaf Ashada akan mengadakan program Mos Tour, iaitu Masjid Tour Di mana akan berlangsung pada 20 Disember Dan akan disediakan berbagai-berbagai aktiviti dan kelas Dan juga kami menyediakan berbagai hadiah yang menarik Jam berlangsungnya acara tersebut, insya Allah pada 6.30 pagi hingga 11.30 pagi Di mana program Masyadah ini akan berlangsung di Masjid Sultan Umar Ali Saifuddin Di sana ada pelbagai kelas yang di mana contohnya seperti Taushe, Taichi dan seni reka bentuk Islam Jadi kami mempelawak, dari Belia Mualaf Ashada ini ingin mempelawak Bisa kita semua untuk menghadiri program kami yang akan datang Iaitu 20 Disember Ahad, hari Ahad Dengan itu, akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada para pendengar Dan sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati